Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat setiap fakta kehidupan Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis Mari kita simak kisahnya Waspada, meski rajin puasa tetapi tidak mengerjakan sholat, ini balasannya Menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah ibadah yang hukumnya wajib Bagi setiap muslim yang telah mencapai bekalaf Orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan maka ia kafir atau keluar dari lingkaran Islam Namun demikian, bagaimanakah dengan orang yang rajin puasa tapi tidak sholat? Apakah ibadah puasa yang dilakukannya diterima secara hukum? Berikut penjelasannya Sholat lima waktu adalah ibadah yang hukumnya wajib Konsekuensi hukum bagi orang yang meninggalkan sholat adalah amalannya tidak ada yang diterima oleh Allah SWT Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja Betapa banyak pula yang melakukan sholat malam hanya jadinya bergadang di malam hari saja Hadis Riwayat Ahmad Sholat merupakan ibadah pokok dalam Islam dan wajib dikerjakan bagi orang yang sudah memenuhi persyaratan Dalam sebuah hadis yang direwayatkan oleh Ibnu Majah disebutkan bahwa sholat ialah amalan pertama yang akan dihisap oleh Allah SWT di hari akhirat kelah Baiknya dalam hadis lain dikatakan antara hamba atau mu'min dan kafir ialah meninggalkan sholat Maksudnya adalah meninggalkan sholat dapat menjadi perantara seseorang untuk menjadi kafir Dua hadis tadi menunjukkan betapa pentingnya mengerjakan sholat Terlebih lagi terdapat kesepakatan ulama atau ijma bahwa sholat termasuk wajiban yang tak bisa ditawar-tawar Siapapun yang sudah memenuhi persyaratan wajib mengerjakannya dalam keadaan apapun dan sesulit apapun Kemudian bagaimana hukumnya? Mengerjakan puasa tetapi tidak mengerjakan sholat? Apakah puasanya masih dihukumisah mengingat sholat sebagai amalan utama dan pokok? Berikut penjelasannya Hasan bin Ahmad Al-Kaf dalam Takri Roto Sadidah V Masayil Mufidah Menjelaskan bahwa ada dua kondisi orang yang meninggalkan sholat Yaitu meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya dan meninggalkan sholat karena malas Orang yang masuk dalam kategori pertama maka ia dihukumi murtad Sementara orang yang meninggalkannya karena malas hingga waktunya habis Maka ia masih dikatakan muslim Berdasarkan pendapat ini, orang yang tidak mengerjakan sholat karena mengingkari kewajibannya Maka puasanya batal secara otomatis Hal ini dikarenakan ia sudah dianggap murtad dan keluar dari Islam termasuk hal yang dapat membatalkan puasa Sementara puasa orang yang tidak mengerjakan sholat karena malas atau sibuk Statusnya masih muslim dan puasanya tidak batal secara esensial Kendati puasanya tidak batal secara esensial atau secara hukum fikih Tidak dianggap batal dan tidak wajib Namun puasanya tidak bernilai apa-apa dan pahalanya berkurang Dalam Tekrir Roto Sadidah disebutkan bahwa pembatalan puasa itu dibagi menjadi dua kategori Pertama, pembatalan yang merusak pahala puasa namun tidak membatalkan puasa itu sendiri Kategori ini dinamakan muhbitat, merusak pahala puasa dan tidak diwajibkan kodol Kedua, sesuatu yang dapat membatalkan puasa dan merusak pahalanya Bila melakukan ini tanpa uzur, maka wajib mengkodol puasa di hari lainnya Kategori ini dinamakan muftirat atau membatalkan puasa Meninggalkan sholat itu dapat dikategorikan sebagai muhbitat al-Sawm Dia tidak merusak keabsahan puasa, tetapi dia merusak pahala puasa Sehingga ibadah puasa yang mereka kerjakan tidak bernilai dihadapan Allah SWT Meskipun demikian, dia diharuskan untuk tetap berpuasa Meskipun demikian, ia diharuskan untuk tetap berpuasa sebagaimana mestinya dan mengkodol sholat yang ditinggalkannya Demikian, pembahasan mengenai balasan bagi orang yang rajin puasa, tetapi tidak mengerjakan sholat Semoga video ini bisa memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya Jangan lupa like, subscribe video ini, agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat selanjutnya Sekian dari kami, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!